Sebuah pertarungan hewan yang bukan disengaja manusia nampaknya dapat menarik untuk disaksikan. Pertarungan-pertarungan berikut bisa jadi sebagai bentuk rantai makanan antara predator dan mangsanya atau sekedar persaingan. Kebanyakan hewan yang bertarung itu merupakan hewan dengan jenis spesies yang sama. Namun di dunia fauna banyak juga pertarungan antara hewan yang berbeda spesies. Seperti apakah aksi pertarungan yang seringkali berujung pada kematian tersebut? Pemirsa inilah 7 pertarungan hewan reptil versus mamalia versi on the spot. Sekelompok zebra yang tengah bermain di sebuah sungai ternyata menjadi pemandangan indah bagi predatornya. Tampak seekor buaya yang juga sedang berada di sungai langsung memburunya. Menyadari serangan buaya, komplotan zebra ini pun berusaha untuk menghindar. Dengan berlari secepat mungkin zebra-zebra ini mencoba keluar dari sungai. Beberapa ekor dari komplotan zebra ini berhasil menyelamatkan dirinya ke daratan. Namun malang ada juga yang masih terperangkap di dalam sungai. Sang buaya pun terus melakukan serangan kepada zebra-zebra yang masih ada di sungai. Dengan serangan yang begitu cepat, akhirnya buaya ini berhasil menggigit kepala seekor zebra dan memangsanya bersama buaya yang lain di dalam sungai. Pertarungan reptil dan mamalia selanjutnya adalah pertarungan antara komodo dengan kerbau. Di sebuah hutan yang tandus terlihat seekor komodo yang tengah mencari mangsa. Di tempat berlainan, seekor kerbau tengah tertidur di sebuah rawa dengan tenang. Komodo yang tengah berburu ini akhirnya sampai ke sebuah rawa tempat kerbau beristirahat. Dengan menjulur-julurkan lidahnya, komodo ini nampak begitu terpesona untuk pepuru kerbau itu. Menyadari kehadiran komodo, kerbau ini pun beranjak dari tempat istirahatnya untuk menghindar. Namun, komodo terus memikirkan cara untuk bisa memburu hewan berbadan besar ini. Serangan pun dilancarkan ke arah kepala kerbau. Beruntung kerbau berhasil menghindar dari gigitan komodo. Hingga akhirnya komodo ini berhasil menggigit kaki kerbau hingga terluka. Menyadari buruannya sudah mulai lemah, komodo ini pun memanggil teman-temannya yang lain untuk merobohkan sang mangsa. Setelah mencoba terus bertahan dari serangan-serangan komodo, akhirnya kerbau ini roboh juga dan menjadi santapan para komodo. Berikutnya adalah pertarungan antara buaya dengan gajah. Dalam video ini terlihat sekelompok gajah yang tengah meminum air di sungai. Ketika sedang asyik minum, tiba-tiba seekor buaya datang dan menyerang salah satu buaya. Buaya ini pun lantas menggigit dan mengoyak-ngoyak belalai gajah yang diserangnya itu. Dua ekor buaya lain mencoba melarikan diri. Namun gajah yang diserang terus berusaha agar terlepas dari gigitan sang buaya. Pertarungan pun terjadi di antara kedua hewan ini. Buaya terus menarik belalai gajah setelah berhasil menggigitnya hingga gajah terbawa ke dalam air. Gajah yang merasa terancam terus bertahan hingga akhirnya ia berhasil melepaskan dirinya dari gigitan buaya tersebut. Selanjutnya adalah pertarungan antara buaya dengan banteng. Sekelompok banteng senang bermain di sungai. Namun dari kejauhan, beberapa ekor buaya melihat mereka. Secara perlahan, buaya ini pun menyusuri sungai sambil menyembunyikan diri. Namun banteng yang tengah asyik meminum itu tidak menyadari kalau ada buaya yang mulai mendekatinya. Dengan cepat, buaya ini pun melancarkan serangan ke arah banteng-banteng tersebut. Sebagian dari banteng berhasil melarikan diri. Namun ada juga beberapa dari mereka yang berhasil diterkam buaya. Seekor banteng terkejut setelah buaya menyerangnya. Buaya ini menggigit kakinya agar banteng tidak dapat melarikan diri. Banteng itu terus berupaya agar dapat terlepas dari gigitan. Namun sayang, gigitan buaya terlalu kuat hingga akhirnya buaya ini mampu meraih kepalanya dan menariknya ke dalam air. Selanjutnya adalah pertarungan antara seekor singa yang berhadapan dengan ular pitor. Pertarungan yang terjadi di tengah hutan tandus ini diawali dengan serangan piton yang diarahkan ke sang rajang hutan. Beruntung singa itu berhasil menghindar dan berbalik menyerang piton. Dengan serangan yang cepat, singa ini mencoba melancarkan cakaran-cakaran ke arah piton. Meski sempat beberapa kali menghindar, akhirnya singa berhasil menggigit bagian tubuh piton dan penguncinya. Mendengar kegaduhan pertarungan dua hewan ini, beberapa ekor singa yang lain pun berlari menuju tempat pertarungan. Setelah menggigit bagian tubuh ular, sang singa terus melancarkan serangan sampai benar-benar melompokkan piton. Akhirnya piton ini pun kalah dan menjadi santapan para singa yang ada di hutan. Selanjutnya adalah pertarungan seekor jaguar dengan anak konda. Seekor anak konda yang tengah berjalan menyusuri hutan, ternyata diikuti oleh jaguar dari belakang. Serangan pun mulai dilancarkan sang jaguar ke arah anak konda. Hingga akhirnya ia berhasil menggigit bagian buntut anak konda. Merasa dirinya terancam, anak konda mulai melakukan gerakan untuk melepaskan gigitan jaguar. Tarik-menarik di antara keduanya pun tidak bisa lagi dihindarkan. Perlahan demi perlahan, mamalia itu mulai menggigiti hampir seluruh bagian tubuh reptil tersebut. Anak konda ini pun kembali menghindar, hingga akhirnya masuk ke dalam air dan menyelamatkan diri. Namun jaguar tidak menyerah. Ia pun terus mengejar buruannya yang sudah mulai melemah itu. Masuk ke dalam air, hewan buas hitam itu terus melakukan serangan dan berhasil menggigit bagian tubuh anak konda. Meski sempat beberapa kali terlepas, namun akhirnya jaguar berhasil melompuhkan anak konda ini dan membawanya keluar dari air. Pertarungan antara reptil dengan mamalia juga terjadi di antara seekor anak macan dengan seekor ular kobra yang satu ini. Seekor anak macan terlihat begitu perkasa ketika menghadapi ular kobra. Serangan demi serangan yang dilancarkan kobra pun berhasil dihindarinya dengan begitu pintar. Namun anak macan ini tak tinggal diam. Ia pun melancarkan serangan ke arah kobra, meski sang kobra masih bisa menghindar. Melihat pertarungannya tidak seimbang ini, induk macan pun datang bersama anaknya yang lain. Akhirnya kedua anak macan ini bersatu menyerang kobra yang hanya seorang diri. Keduanya pun terlihat begitu hebat melakukan pertarungan ini. Karena merasa terancam, sang kobra akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan kedua anak macan tersebut. Memirsa itulah ketujuh pertarungan antara hewan reptil dengan mamalia versi on the screen. Terima kasih telah menonton!